Yesus lahir di kandang dalam rangka ngumpet Ya ngumpetnya pakai tanda petik ya Yesus lahir di kandang dalam rangka ngumpet Saya pendeta Tan Hoi Nai, pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies Orang tanya ya, tanya ke saya juga sih Pak Atid Jadi kenapa Yesus lahirnya di tempat yang hina ya Ya dalam rangka ngumpet Tapi kalau pengajaran dari gereja-gereja Gereja-gereja Tritunggal, penyembah patung Yesus dan penyembah alah-alahan segitiga Dia selalu mengatakan, Yesus tidak lahir di kandang hina Yesus itu lahir di satu komplek Di komplek per komplek itu memang ada komplek kandang Tapi Yesusnya tidak lahir di kandang Nah itu ada palungan Pokoknya kan kata palungan itu dulu juga tidak ada Di Alkitab mereka itu bahkan tidak ditulis di palungan lahirnya Apalah suatu tempat yang Yang tempat Pokoknya bukan tempat hinda Bukan tempat hina walaupun di kandang Ya namanya juga usaha ya itu Usaha untuk membelokkan bahwa Yesus itu lahirnya tidak di tempat yang hina Bapak-Ibu saudara, Yesus lahir di kandang itu dalam rangka ngumpet Ngerti gak sih Anda? Paham gak? Kalau Anda baca Alkitab, Yesus kenapa lahir di kandang itu dalam rangka ngumpet Berarti kan baik-baik Ini sedang cacah jiwa Cacah jiwa itu sedang banyak petugas Banyak petugas yang mencatat Ya orang-orang ya Itu Yusuf dan Maria dari Galilea Dari Nazaret pergi ke Bethlehem Ya di Bethlehem sedang terjadi cacah jiwa juga gitu loh Banyak petugas Lalu di saat yang sama Orang Majus menghadap ke Herodes Raja, dimana itu? Apa raja orang Yahudi yang lahir itu? Aku mau menyembahnya Menyembahnya sebagai raja Herodes sudah panas nih hatinya nih Ya kamu cari ya Nanti aku juga mau datang menyembah gitu ya Ya Maka oleh bintangnya Bintang stripnya Itu artinya malaikat Bukan bintang Bethlehem Yang ngomong itu bintang Bethlehem Itulah filosofi doktor ya Filosofi doktor dalam bidang agama itu Cuman tukang palsu dan omong kosong Masuk bintang Bethlehem Jelas ditulis bintang stripnya N-nya huruf besar itu malaikat Malaikat itu juga sering disebut bintang ya Iblis menyeret sepertiga bintang Lalu malaikat ini yang dalam bentuk bintang Membimbing sampai ke tempat Yesus lahir ya Lalu itu orang macus gak balik Gak balik ke Herodes Dia masih disitu terus Enggak langsung hari itu balik Enggak dia Kalau perkiraan kita dia sampai pentahiran Jadi setelah Yesus numpang lahir di Bethlehem Lalu Yesus disunatkan umur 8 hari Di dalam Lukas Pasal 2 ayat 21 Itu disunat umur 8 hari Berarti disunatnya di Bethlehem Lalu pentahirannya dibawa ke Yerusalem Sama penyerahan anak Penyerahan anak ya Lukas Pasal 2 ayat 22-23 Habis dari Yerusalem Baliknya gak ke Bethlehem Baliknya ke Nazareth Jadi Yesus di Bethlehem itu Cuman berapa hari? 40 hari doang Sampai masa pentahiran Pentahiran itu Akekah Ya Kalau anda dengar Akekah itu maksudnya pentahiran Sekitar 40 hari Ya Mungkin ada beda sedikit Kalau anak laki-laki sama anak perempuan Katanya beda katanya Kalau anak laki-laki Mungkin 40 hari plus-plus gitu ya Kalau anak perempuan 40 hari Apa bedanya ya Ngelahirin anak laki-laki sama Ngelahirin anak perempuan Jadi yang Akekah itu ibunya Ya Ngopi dulu Biar pikirannya celing Tidak seperti para pendusta Dari atas mimbar 85% ya Ngaku-ngaku Ngaku-ngaku gereja Ya Para penyembah patung Yesus Dan penyembah alah-alahan segitiga itu Ngopi dulu Biar celing Ya Lalu Yesus Hanya sebentar saja Hanya 40 hari di Bethlehem Pindah ke Nasaret Nah dicari-carilah oleh Oleh Raja Yehudes Herodes Kaki tangannya Ini mana itu orang Majus Kok gak balik-balik Bekerja sama dengan Farisi dong Tentu saja Farisi dan ahli Taurat Karena kan Herodes pengen tahu Di Bethlehem Ya Bethlehemnya mana Menggenapi Mika 5 ayat 1 Nah Orang-orang Orang-orang itu Orang-orang yang dari Ahli Taurat Gak ngerti itu Mika 5 ayat 1 Gak ada ayat itu Tetapi orang-orang yang Beberapa orang yang Megang Alkitab perjanjian lama Dia tahu Mika 5 ayat 1 Bethlehem Diobok-obok lah Bethlehem Gak ketemu Berapa lama Ngobok-oboknya 2 tahun Gak main-main 2 tahun Dicari-cari terus Di klinik-klinik Andai kan Yesus lahir Di klinik aja Kalau udah ada rumah sakit ya Tempat apa Bidan gitu Ketahuan Iya namanya Yesus tuh Bidan diobok-obok Jadi kenapa Yesus lahir di kandang Di kandang babi Kandang swain ya Yang ada palungan Yang disebut menyer Jangan pernah lagi Ngomong palungan Domba ya Itu disebut menyer Menyer itu Hanya ada di ayat itu Hanya ada di Lukas pasal 2 Semua palungan Di tempat lain Tidak ada yang disebut menyer Menyer itu Khusus Itu nama palungan Untuk swain Untuk ternak babi Gak usah marah Gak usah Merah kupingnya Itu fakta Alkitab Jangan lagi ngomong Yesus lahir di kandang Domba Anda melakukan penyesatan Pangkat berapa itu Yesus lahir di Kandang swain Dalam rangka ngumpet Tidak ketemu Di obok-obok Di Bethlehem Di obok-obok Lalu bunuh semua bayi Di bawah Dua tahun Berapa ya Matius 2 ayat Ayat 16 Atau mungkin 13, 14, 15, 16 Bunuh semua bayi Bethlehem dan sekitarnya Lalu Malaikat menyuruh Pergi-pergi Takutnya nanti Merembet sampai ke Galilea Walaupun itu jaraknya 120 km Akhirnya Yusuf Maria dan Yesus Bayinya Pergi ke Mesir Nanti waktu Balik dari Mesir Gak balik ke Bethlehem Tapi baliknya ke Nasaret Jadi Yesus itu Hanya di Bethlehem Hanya sampai masa Akekah Atau masa pentahiran 40 hari Dalam rangka apa Ngumpet Bayangin Kalau dia lahir Di Istana Raja Tangkeplah itu Dibunuh itu bayi Karena Herodes Sangat Sangat Kepalasan Waduh Ini ada Raja baru nih Wah Begitu Orang Majus Itu kan Orang-orang Wise man Disebutnya Bukan orang Arab Bukan Dia orang dari timur Yang sangat merindukan Datangnya Mesias Makanya dia akan Cerita itu Raja Rudes Ini Mesias Ini Raja Israel Ini Yang ngomong Orang wise man Orang-orang bijaksana Orang Majus Bukan dari suku Majusi Bukan Majus kok jadi Majusi Itu karangannya Batuk Nonong Siti Itu BNS Orang Majus adalah Orang-orang dari timur Jelas ditulis timur Timur itu kemungkinan Ya perbatasan Dengan Yordania Itu orang-orang Israel Ya Yang dulu Mantan-mantan Pembuangan itu Ya Jadi dalam rangka Ngumpet pak Dalam rangka Ngumpet Kalau Yesus lahir Di Istana Raja Maka langsung Ditangkep oleh Herodes Dibunuh Dibunuh Ya Makanya 12-29 Juga blank Itu Bukan blank sih Tapi sedikit Catatannya Hanya ada di Lukas 2 Ayat 5152 Dan di Markus 6 Ayat 3 Ternyata Yesus itu Tinggal di Nasaret Jadi tukang kayu Baru umur 30 tahun Di Lukas 3 Ayat 23 Mulai melayani Ya Ya Dulu pernah diobok-obok Dicari-cari Di seluruh Betlehem Mau dibunuh Kagak ketemu Lalu yang jadi korban Siapa ya Semua anak Bayi-bayi Umur 2 tahun ke bawah Perlu waktu 2 tahun tuh Herodes Dibantu oleh Farisi Saduki Dan ahli Taurat Ngobok-obok Nyari bayi Yesus Nyari anak Yesus Yesus perlu ngumpet Dan ngumpet Ya Luar biasa ya Anda pasti gak paham deh Yesus cuman Numpang lahir Di Bethlehem Ya Cuman satu hari Di kandang Habis itu Masuk rumah Orang Majus Bukan masuk kandang Orang Majus Masuk ke rumah Di dalam Matius 2 Ayat 11 Ayo Anda yang bikin Drama Natal Makanya jangan bikin Drama Natal Sekarang ya Orang Majus Bukan orang Arab Jadi jangan didandanin Orang Arab Orang Majus Jangan masuk ke kandang Orang Majus Tidak pernah masuk kandang Masuknya ke rumah Penginapan Udah gitu Kandangnya Jangan kandang domba Salah itu Kandangnya kandang Swine Palunganya Disebut Menyer Tuh Kalau HTD itu Very very clear Sampai detil Seperti itu Ya Clear Dalam rangka Apa Pak Ngumpet Ya Ini bahasa yang mudah Dimengerti Ngumpet Bersembunyi Kalau Yesus lahirnya Di tempat-tempat umum Waktu itu Lagi banyak yang data Lagi banyak Petugas yang mendata Mau Sensus Petugas Sensus Banyak waktu itu Coba kalau Yesus lahirnya Di Sebuah Perdukunan Dukun Dukun Bayi Bidan Bidan Bayi Kedata Ini namanya Yesus Makanya lahirnya Di Kandang Swine Ditaruh Di dalam Palungan Yang disebut Menyer Clear Herodes Farisi Saduki Dan Ali Taurat Perlu Waktu Dua Tahun Ngobok-obok Nyari Bayi Yesus Gak Ketemu Lalu Herodes Dengan Sangat Geramnya Mengatakan Bunuh Semua Anak Di bawah Dua Tahun Andekan Yesus Tidak Ngumpet Gimana Yang disuruh Bunuh Bethlehem Dan sekitarnya Sedangkan Yesus Adanya Di Apa Nasaret Jaraknya 120 kilo Tapi karena Takut Merembet Takut Dicari-cari Kesana Karena Perintah Kan Perintah Ya Bisa juga Dicari Juga Maka Malaikat Menyuruh Pergi Ke Mesir Keluar Israel Mungkin Juga Di tempat Lain Dicari-cari Juga Walaupun Perintahnya Bethlehem Dan sekitarnya Bisa juga Merembet Kelain Nyari-nyari Juga Saking Ketakutannya Itu Herodes Seperti itu Ya Bapak Ibu Saudara Padat Singkat Dan Clear Jadi Anda Yang Mengajarkan Yesus Tidak Lahir Di Tempat Hina Tak Kasih Tahu Kamu Menghina Rencana Allah Allah Justru Membuat Yesus Lahir Di Tempat Hina Di Tempat Kandang Untuk Mengenapi Mika 5 Ayat 1 Nubuatan Itu Harus Digenapi Dan Dalam Rangkang Ngumpet Kalau Dia Lahir Dan Diketahui Orang Tercatat Di Dinas Kependudukan Dinas Kependudukan Waktu itu Itu kan Jamannya Mau Sensus Mengapa Ayat Alkitab Menulis Ini Sedang Dalam Pendaftaran Sensus Sensus Penduduk Harus Dateng Kenapa Yesus Lahirnya Pas Masa Sensus Artinya Sedang Ketat Ketatnya Di Data Ya Maka Dia Lahir Di Kandang Biar Tidak Kedata Seperti Itu Habis Itu Dicari Mau Dibunuh Paham Sampai Sini Jadi Jangan Mengajarkan Yesus Lahir Di Istana Raja Atau Di Lingkungan Bethlehem Walaupun Itu Kandang Tapi Ada Satu Tempat Yaitu Tempat Untuk Nalah Dan Segala Macem Para Pendusta PDT Dari Atas Mimbar Para Penyembah Patung Yesus Dan Penyembah Alah Alahan Segitiga Kamu Menghina Rencana Allah Allah Punya Rencana Yesus Harus Lahir Di Kandang Untuk Menggenapi Mika 5 ayat 1 Di Sebuah Kota Kecil Yang Yang Namanya Bethlehem Ya Harus Dilakukan Itu Ya Harus Dilaksanakan Itu Itulah Nubuatan Mika 5 ayat 1 Jangan Jangan Di Apa Di Pelintir Pelintir Ditafsir Tafsir Ya Enggak Enggak Ya Padat Singkat Dan Clear Ikut Sekolah Alkitab Biar Makin Pinter Paham Di Atas Rata Rata Selamat Merayakan Natal 2023 Dan Selamat Tahun Baru Kristen 2024 Yesus Kristus Satu-satunya Tuhan Allah Alpha Omega Maha Kuasa Juru Selamat Itu Memberkati Kita Sekalian Dari Sejak Segebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Haleluya Amin Tuh-satunya Tuh-satunya Tuh-satunya